Oke, jadi selamat pagi ya teman-teman Oke, pada hari ini tanggal 9 Juni Hari Selasa, hari kedua di minggu pertama Di minggu pertama Oh, sorry, di minggu kedua, di minggu kedua bulan Juni Seperti biasa, kita akan bahas dari market outlook dulu Jadi, setiap morning briefing Saya selalu akan memulai dengan perkiraan Perkiraan atau pemprediksi Apa sih, atau bagaimana sih pergerakan market atau IFG pada hari ini Dan buat teman-teman, saya ingatkan lagi Jangan lupa ya, jangan lupa subscribe Itu jelas, subscribe, jangan lupa like dan komen Kalau memang morning briefing ini bermanfaat Karena kalau memang saya lihat feedbacknya kurang bagus Mungkin morning briefing akan saya alihkan seperti dulu lagi Jadi, via Zoom ataupun WebEx Dimana khusus member VVIP aja, seperti itu Nah, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Instagram Yang follow juga at SilentTraderAkademy Atau yang belum join Telegram Ya, fokus saya utamanya di Telegram Jadi, fokus utama di Telegram untuk rekomendasi dan sebagainya Ini ada di Telegram, yaitu di t.me slash SilentTraderAkademy Jadi, di situ teman-teman bisa dapat rekomendasi gratis dan diskusi langsung dengan saya Dan untuk juga follow Instagram-nya ya Untuk dapat update-update informasi serta edukasi Seperti itu Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya Ya, dan banyak hal yang bakal saya bahas di sini Ya, jadi sebelumnya sudah ada upload 2 video Ya, itu ada Big Bandar Film Ya, dan juga ada pergerakan Bandar Doit Dimana pergerakan Bandar Doit hari ini sangat menarik Kita nantikan bagaimana pergerakan Bandar Doit Apakah Ya, teman-teman Apakah akan tepat sesuai dengan prediksi yang sudah saya jabarkan pada video tersebut Jadi, buat teman-teman yang belum nonton Silahkan nonton ya, link ada di deskripsi Oke Oke, kita balik ke market Nah, kalau saya perhatikan ya Sebenarnya saya tag video ini Pada saat Dow Jones masih open ya Jadi, pada saat buka Dow Jones masih 1% plus positif Dan saya expect Mungkin pada saat saya pagi ya Sampai pagi Atau tepatnya tanggal 9 Ya, hari Selasa Saya harap masih hijau Seperti itu Nah, kalau Dow Jones-nya hijau Dan bursa Asia seperti Hang Seng, Shanghai STI ya, strike time index-nya punya Singapura Itu hijau Dapat dipastikan bahwa market akan kembali up Ya, market akan kembali up Karena Ya, karena Secara pattern-nya Secara technical analysis Juga sudah breakout Ya, breakout di 4957 Atau break Resisten Di 5.000 ya Resisten psikologis di 5.000 Nah, tetapi Yang harus teman-teman waspadai Yalah, biasanya Ya, ketika suatu candle Suatu saham Suatu indeks Apapun Itu sudah breakout Resisten Ya Ada 2 kemungkinan Teman-teman ya Yang pertama Dia langsung lanjut naik Oke Atau dia Akan tes support dulu Ya, jadi Biasanya Setelah dia breakout Resisten Biasanya dia akan Menguji area Support-nya ya Jadi area support Di sini Saya nggak bisa gambar sih Oh, bisa Ternyata Oke Nah, ini kurang lebih ya Oke, dia sudah breakout Oke, teman-teman ya Dan Biasanya dia akan Pullback Setelah pullback itu Yalah, ketika breakout Dia akan uji dulu Ya Dia biasanya koreksi dulu Untuk menguji kekuatan Dari support-nya Nah, ketika dia masih bisa Bertahan di atas support Maka Potensi kenaikannya ya Di minggu-minggu berikutnya Di area-area berikutnya Maka akan semakin besar Seperti itu Dan saya sendiri Lebih berharap Bahwa market akan Koreksi dulu Jadi akan koreksi dulu Beberapa candle Oke Sampai Setidaknya 1-5 candle Sudah kuat Tidak jembol lagi ke bawah Baru lanjut naik Itu lebih bagus Daripada Naiknya terus ya Rally-nya terlalu tinggi Maka Biasanya kalau rally-nya terlalu tinggi Akan ada koreksi yang besar juga Ya Jadi di setiap kenaikan yang tinggi Akan ada penurunan yang tinggi Di setiap penurunan yang tinggi Akan ada technical rebound Yang tinggi juga Itu Basic dari Analisi technical Seperti itu Oke Jadi saya sudah membuat pollingnya Polling ini ada di grup IP Jadi saya Kali ini bahas dari sektornya Jadi 3 teratas Dari polling tersebut Akan saya bahas pada morning briefing hari ini Oke Yang paling besar adalah Sektor konstruksi ya Konstruksi itu infrastructure ya Jadi infrastructure Dalamnya ada Mengandung Konstruksi juga Sama aja ya Oke Kita lihat dari Indexnya dulu ya Buat teman-teman yang mau trading Selain di ISG Teman-teman bisa Perhatikan Sektornya ya Bisa saja Sektornya lebih Lebih benefit Daripada marketnya Jadi kalau memang kita lihat Oh marketnya Kayaknya mau naik nih Tapi bisa saja Di beberapa sektor Justru Kalau kita buka candlenya Malah akan turun Seperti itu Nah makanya kita harus Cek juga Sektor Oke Wow Ini saya Oke Oke yang jelas Dia sudah breakout Trendline Yes Breakout trendline Ya teman-teman Ini juga Lower low Lower high Maksud saya Sorry Sudah breakout Jelas Berada di garis MA juga Ya Berada di MA5 Ya jadi Dalam jangka pendek Ya MA5 berarti kan Rata-rata 5 hari Berarti dalam jangka pendek Masih sangat Uptrend Ya Jangka pendek Ya Jangka harian Oke Untuk property Masih oke Relate ya Karena kalau kita Ketahui bahwa Ya PSBB Khususan Jakarta ya Karena Jakarta itu Bakal jadi pusat Jadi apapun PSBB di Jakarta Longgar atau dibatasi lagi Ya Maka akan berpengaruh terhadap Factor property Jadi pusatnya di ibu kota Seperti itu Nah Make sense Karena tanggal 15 itu Sebagian mall sudah dibuka ya Jadi sebagai roda ekonomi Ya Seperti Misalnya Tanah Bank Mangga 2 Dan sebagainya Pusat-pusat perbelanjaan Dan sebagainya Mulai dibuka ya Namanya PSBB transisi Mulai Hari Senin Tanggal 15 Juni Kalau nggak salah Ya Nah maka dari itu Tentu sektor-sektor property Akan dilirik Kenapa? Karena Pendapatannya pun kembali naik Ya Dan biasanya sektor-sektor Yang relate itu Ialah sektor yang mempunyai mall Saya selalu bilang Itu ada Pakwon Oke CTRA SMRA BSDE juga ada Dan ya Kempat itu lah Itu mereka punya mall Maka dari itu Kalau teman-teman perhatikan Yang naiknya tinggi Yang bisa di atas 10% Ialah saham-saham tersebut Ya Karena memang Sentimennya lebih relate Kepada Empat saham tersebut Ya Jadi kalau misalnya Sahamnya seperti BES BES itu lebih ke Industri Ya Industri ada Kaitannya juga Ketika PSBB dilonggarkan Tentu Industri Banyak pabrik Yang sudah buka Dan sebagainya Tentu akan menjadi Sentimen positif juga Tapi Kalau kita ngomonginya PSBB di Jakarta Ya Akan fokusnya ke mall Dan saham-saham yang Properti Yang Pendapatannya Banyak Dari Mall Ya Contohnya Pakwon Dimana dia memang Istilahnya itu Landing Jadi dia Nyewain Tenant-tenant Seperti itu Dia buka mall Dia buka mall Dan orang-orangnya Seperti misalnya Pizza KFC Ataupun Sogo Dan sebagainya Masuk Itu akan bayar ke Pakwon Jadi kalau mallnya sudah buka Maka pendapatan Pakwon Ya Pakwon jati ini Akan kembali bertambah Seperti itu Nah Itu kembali dari Sisi sahamnya Ya Tapi yang jelas Secara keseluruhan Harga saham properti Pasti naik Oke Oke Untuk properti ini Coba saya gambarkan lagi Supportnya Ya Oke Ya Ehm Coba saya gambar dari ujung Oke Jadi Kalau kita lihat ya Ternyata Masih Masih di area resist Teman-temannya Jadi properti ini Belum breakout resist Nah Ini bisa menjadi sinyal bahaya Ya Ini menjadi sinyal bahaya Untuk jangka pendek Karena Ya Karena apa Meskipun saya bilang tadi PSBB dilonggarkan Ya Tapi kalau dari teknikal Ehm Butuh koreksi Ya Butuh koreksi Seperti yang saya bilang Saya Tipe yang Berasumsi bahwa Yuk market koreksi dulu Setidaknya test support Ya Test support Agar Naiknya bisa Lebih jauh Seperti itu Nah Kalau kita lihat ya Ini sudah membentuk Pattern ya Kurang lebih Triangle pattern Gampangnya Oke Ini naik Kena turun Kena lagi Ini udah kena di area resist Teman-teman ya Bisa saja Turun dulu Oke Bisa saja Some property koreksi Oke Kita jangan cut loss ya Kita gak usah cut loss Kita average ya Nanti Untuk Contoh sahamnya Akan saya jelaskan setelah ini Oke Kita gak usah cut loss Ya teman-teman Kita gak usah cut loss Tetapi Kita average ya Average di sekitar sini Ya tergantung sama Nanti area support resistnya berapa Tapi kalau dia langsung break up Tentu itu menjadi sinyal yang bagus Tetapi Kalau dia turun Justru kesempatan buat kita Bisa average Di harga yang lebih Lebih murah Seperti itu ya Oke Kita langsung aja ke contoh sahamnya Saya ambil pak won Ya Nah kalau kita lihat Candle-nya jelek ya Ini salah satu candle-nya Inverted hammer ya Hammer kebalik Seperti itu Meskipun gak sempurna Coba kita lihat lagi Oke sama ya Ini akibat market di sesi 2 koreksi Market kemarin di sesi 2 koreksi Jadi Wajar bentuk candle-nya seperti itu Nah hampir sama Coba kita cek Oke SMRA yang beda sendiri ya Nah maka dari itu teman-teman Nah CTRA juga Ini jelas Kalau candle merah Inverted hammernya semakin kuat Dan potensi turun Ya turunnya kemana Ya setidaknya ke area support Supportnya dimana Ada di sini Satu Ada di sini Nah ini area supportnya Wow jauh sekali om Ya bisa saja ya Bisa saja Karena Seperti yang saya bilang Dari teknikalnya Index property pun Masih sangat potensi koreksi Tapi kalau memang Market hijau besok Dan property naik Ya dari sekian banyak sum Kita pilihnya SMRA aja Karena secara teknikal Pertama dia break candle sebelumnya Itu buat day trading oke Ya Beda dibandingkan yang lain Yang lain kan candlenya Kurang bagus Seperti itu Seperti pakwon Ya Koreksi Meskipun tetap breakout Tetapi kan Ada koreksi Seperti itu Jadi candlenya inverted hammer Ya Itu kurang bagus Seperti itu Oke Jadi kalau mau Trading Ya trading property Yuk pilih SMRA aja Oke secara teknikal Lebih bagus Tetapi Kempat sumul tadi ini Tetap boleh ya Pakwon SMRA CTRA BSD Itu sama aja Oke Itu untuk property Nah Berikutnya gorengan Oke gorengan saya akan langsung bahas Kesamanya Karena gak ada indeks gorengan Ya Karena belum ada Bursa belum derbitin LK50 ya Kalau ada LK50 Mungkin saya akan bahas Seperti itu Oke Gorengan ya Gorengan Ini mungkin Kerekomendasi saya Jadi Salah satu yang bisa Teman-teman watch list Pada perdagangan hari ini Yalah TDPM TDPM ini Terindikasi Membentuk Pola double bottom Dan kalau kita lihat Secara trendline ini Penentuannya Hari ini Kalau hari ini bisa Break trendline Oke Kalau dia bisa Break trendline Maka Harga saham Akan potensi reversal Dari downtrend Menuju uptrend Jangka pendek Kenapa saya bilang Jangka pendek Karena time frame saya Daily Jadi kalau kita lihat Weekly Jelas Masih downtrend Coba saya gambar Weekly nya Ya Yes Dia masih Sebenarnya Masih Downtrend ya Kalau dia bisa Breakout ini Baru bagus Oke Money nya Oke Money nya Belum kebentuk ya Jadi kita Tidak bisa tahu Tidak bisa predict Ini kan pola double bottom Sebenarnya Ya Dan Penentuannya itu Di sini teman-teman Jadi double bottom Penentuannya di 116 Oke Ini support quote juga Jadi kalau memang TDPM bisa close Di atas 116 Maka potensial sekali Dia akan reversal Dari downtrend Menuju uptrend Oke Walau untuk rekan-rekan Member Vivi IP Tinggal baca Threat planenya di channel Ya Itu sudah jelas Tinggal Karena kita beli sore Jadi kita tinggal Beli sore Jual pagi Seperti itu Ya jual dulu aja Di 1-2% Bisa 30-70% Dari total Yang kita punya Sisanya kita bisa Spekulasi Kalau harga salamnya Masih naik Seperti itu Oke Selain itu Teman-teman bisa Watch list HKMU Ya HKMU juga Closing nya lumayan Oke HKMU ini Kalau kita tarik garis Ya Sudah break out Ya Bahkan dia Break out 3MA ini MA13 MA21 MA34 Dia break out Kemarin Ya Ini akan menjadi Sentimen bagus Untuk HKMU Oke Weekly nya juga Oke Ya Boleh Jadi referensi Teman-teman Untuk trading Nah Coba kita akan bahas Gorengan yang sedang Dipompom Ya Jadi Ini gorengan yang Sering dipompom Ya Teman-teman juga sudah Tahu Ya Saya tidak bermaksud Menghasut Atau menjelek-jelekkan Tetapi Ya Kalau sudah dipompom Biasanya akan menarik Perdagangannya Ya Oke Coba saya cek Oke Sudah break Jadi Jadi Kalau kita lihat Dia sudah break out Trend line Trend line jangka pendek Break crisis juga Ya Break crisis juga Di 1-2 tujuan Oke Bagaimana Strategi trade plan nya Ya Pertama Saya harus reminder Bahwa Kalau memang harga Sambil sudah Gap di atas Sudah naik Di atas 2% Jadi open Langsung naik 2% Ke 1-3 2-1 3-3 Ya Better kita Jangan ikut Itu saran saya Tapi buat teman-teman Yang mau spekulasi Boleh saja Karena bisa saja Harga sahamnya naik Ya Target jauhnya Yang pertama Ini target Dekatnya dulu nih Ada di 1-3-4 Ya Target hariannya Lalu target jauhnya Di sekitar 156 Oke Itu untuk Saham tele Ya Itu untuk Saham-saham gorengan Itu bisa jadi watchlist Buat teman-teman Trading Seperti itu Nah Kalau ada tele Biasanya ada friend Ya Ini teman sepaket Seperti itu Nah Friend ini masih sideway Oke Friend ini masih dalam Kondisi sideway Ya Sideway jangka pendek Oke Ini kan sideway Teman-teman bisa beli Dari area sini ya Dari area 96 Sampai 103 104 Teman-teman boleh Spekulasi beli Target jualnya berapa Di 110 aja dulu Ya Kalau memang dia nanti Breakout atas Kita baru Buy on breakout lagi Ya Itu untuk Friend Bisa jadi Pantauan watchlist juga Oke Kita lanjut Nah Sebelum lanjut Teman-teman Saya mau Ingatin ya Tonton sampai habis ya Karena Kalau nggak tonton sampai habis Ya Takutnya Nanti teman-teman Ketika live market Tanya lagi Om saham ini Gimana sih Om saham itu Gimana sih Ya Padahal Saya sudah recording Saya sudah recording Malam-malam Ya Saya recording ini Jam 12-an Teman-teman Jadi saya recording ini Jam 12 malam Ya bisa kelar Sampai jam 1 Jam 2 Karena saya harus render Dan sebagainya Belum lagi kasih ke staff saya Untuk editing Jadi beliau harus Bangun pagi Jam 5 Jam 6 Untuk upload ke youtube Dan editing Cut video Dan sebagainya Butuh waktu 1-3 jam 1-2 jam Karena kan Saya maunya Uploadnya Jam 7 Ya Jam 7 Jam 8 Sudah harus di upload Maka dari itu Ya Tolong hargai Gak usah hargai saya Hargai staff saya aja Karena kasian Seperti itu Ya jadi Memang alasan saya Kenapa Morning briefing ini Saya switch ke youtube channel Karena Ya Saya ingin berbagi Khususnya untuk teman-teman Yang Non-viva IP Karena untuk yang member Viva IP Jelas memang ini Hak mereka Sebenarnya Tetapi Saya ingin coba Share Saya ingin coba Share Saya ingin coba Berbagi pengetahuan Berbagi Rekomendasi Rekomendasi singkat Agar teman-teman Tradingnya lebih terarah Seperti itu Jadi Ya Kalau bisa Tonton sampai habis Agar Gak nanya Berulang Seperti itu Oke Ya tapi Kalau memang teman-teman Tanya Saya sebenarnya Pasti jawab Bukannya tidak jawab Tetapi Mungkin saya Akan Memakan Waktu Ya Karena Sekarang ini Yang jawab Saya sudah Numpuk Puluhan Belasan Jadi Memang Waktu saya Cukup Terkuras Untuk Membalas Pertanyaan Apalagi Pertanyaan Yang berulang Seperti itu Oke Jadi Tonton sampai habis Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Oke Kita lanjut Nah Konstruksi Udah Gorengan Udah Dan Tertinggi Berikutnya Adalah Minyak Oke Saminyak Migas Oke Kita akan bahas Medko Berarti ya Oke Medko Jadi menu Rekomodasi Kemaren Sudah Taking Profit Juga Selamat Buat teman-teman Yang sudah Taking Profit Oke Saya selalu Bilang Di Medko Saya sudah Bilang Di morning Briefing Kemaren Potensi Breakout Dan memang Sudah Breakout Closingnya Di atas Trendline Nah Apakah Ini Akan Naik Oke Saya Predik Kalau kita Lihat Candle Hammer Harusnya Turun Jadi Harusnya Dia akan Koreksi Dulu Seperti Saya Bilang Dia akan Coba Dia akan Coba Untuk Uji Trendline Jadi Dia akan Coba Uji Trendline Di sini Kalau Memang Dia Masih Tertahan Di Trendline Dalam Beberapa Hari Maka Potensi Mengalami Kenaikan Lagi Jadi Trendline Masih Akan Berlanjut Seperti Itu Untuk Metco Oke Nah Kalau Turun Gimana Ini Jelas Ada Gap Gap Ini Yang Perlu Kita Waspadai Bisa Saja Hari Turun Untuk Gap Dulu Ya Dan Juga Dia Masih Chartline Masih Berada Di Atas Moving Average Jadi Kita Masih Boleh Hope Kita Boleh Average Di Sini Di 470 Dan Kalau Turun Lagi Kita Boleh Elsa Elsa Juga Sama Dia Sudah Break Out Jadi Kalau Satu Sektor Itu Biasanya Memang Sama Kalau Kita Lihat Sama Dia Sudah Break Out Jadi Kita Tinggal Tunggu Tunggu Dia Koreksi Karena Saya Pribadi Menganggap Berharap Bahwa Market Akan Koreksi Untuk Uji Support Jadi Kalau Market Correction Tentu Saham Yang Sudah Naik Banyak Akan Koreksi Koreksinya Kemana Jelas Koreksinya Akan Ke Trendline Sini Atau Setidaknya Ke Support Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Beli Bisa Antri Di 220 Atau Kalau Turun Lagi Setidaknya Bisa Antri Di 210 Sampai 200 Oke Itu Untuk Area Averaging Area Averaging Dari Sam Elfa Oke Enggak Cut Close Kalau Cut Dia Memang Break Trendline Bawah Itu Kita Baru Cut Oke Lanjut Oke Ini Sektor Terakhir Tertinggi Ketiga Adalah Property Oh Property Tadi Saya sudah Bahas Oh Yang saya Belum Bahas Adalah Konstruksi Oke Jadi Yang saya Bahas Ini Ternyata Infrastruktur Tadi Saya Salah Teman-teman Jadi Yang tadi Saya Bahas Di awal Infrastructure Bukan Property Oke Coba Kita Bahas Ke Property Oke Ya Mohon Maaf Teman-teman Ada Kesalahan Pantesan Kok Agak Beda Seperti Itu Oke Oke Resistnya Sudah Jebol Resist Satu Oke Saya Gambarkan Lagi Kurang Tepat Oke Dia Tinggal Uji Resistance Jadi Sama Sama Seperti Construction Ya Sama Seperti Infrastructure Jadi Dia Property Ini Seperti Yang saya Bilang Sampai Tanggal 15 Harusnya Sentimena Masih Positif Oke Kita Lihat Candle Breakout Candle Sebelumnya Untuk Trading Harian Itu Bagus Sangat Oke Tinggal Kita Lihat Apakah Dia Untuk Indeks Berhasil Ini Berhasil Apa Namanya Berhasil Breakout Kalau Memang Dia Berhasil Breakout Maka Akan Sangat Potential Seperti Itu Untuk Property Oke Kita Sam-sam Konstruksi Atau Infrastruktur WSKT Coba Contohnya WSKT Oke Yang Jelas Sam-sam Ini Seperti Yang Saya Bilang Sudah Breakout Dia Sudah Breakout Resistance Memang Sudah Bullish Dari Moving Average Sudah Menunjukkan Bullish Jangka Pendek Sudah Golden Cross Dan Potential Harga Saham Ini Masih Akan Naik Sangat Potensi Karena Indeks Kita Sendiri Sudah Breakout Resistance 5000 Jadi Selagi Di Atas 5000 Maka Seharusnya Harga Saham Ini Saham Blue Chip Saham LQ45 Akan Bagus Seperti Setidaknya Akan Mengalami Technical Rebound Oke Oke Untuk WSKT Juga Sama Kalau Memang Market Hari Ini Ijau Kita Boleh Trading Jadi Teman Teman Yang Bisa Scalping Teman Teman Yang Udah Terbiasa Scalping Dan Istilahnya Tektok Seperti Itu Boleh Banget Teman Teman Tinggal Ganti Time Frame Menit Misalnya Harga Sampai Turun Boleh Spekulasi Beli Atau Kita Lihat Pake Moving Average Oh Disini Moving Average Udah Golden Cross Beli Dan Profit Oke Simple Jadi Sebenernya Simple Trading Tapi Saya Pribadi Memang Tidak Scalping Jadi Memang Saya Tipe Swing Beli Sore Jual Bagai Tapi Kalau Teman Teman Scalping Ini Caranya Cara Simple Buat Teman Teman Yang Belum Tau Oke Itu Saya Jelaskan Singkat Aja Untuk Pengetahuan Teman Teman Oke Itu Untuk Konstruksi Jadi Konstruksi Property Sudah Minyak Sudah Jadi Saya Sudah Menjawab Apa Namanya Requestan Requestan Sektor Dari Teman Teman Berserta Saham Saham Oke Jadi Sekali Saya Reminder Teman Teman Jangan Fear Out Missing Out Jadi Jangan Fear Out Missing Out Itu FOMO Jadi Kalau Teman Teman Sering Dengar Isi FOMO Itu Yalah Jangan Ketika Harga Samen Naik Tinggi Naik Gila Gila Kita Jadi Greedy Dan Jangan Juga Ketika Harga Turun Turun Kita Jadi Panik Dan Depresi Jadi Kita Tetap Sesuai Trend Yang Kita Buat Jadi Kalau Memang Misalnya Kita Apa Kita Sudah Nentuin Oh Saya Mau Jual WSKT Di Support Di Resist Di 890 Untuk Swing Tapi Ketika Teman Teman Harga Samen Naik Dikit Waduh Sudah Jual Itu Sudah Bukan Sudah Bukan Istilahnya Sudah Bukan Berkomitmen Dengan Trend Plannya Jadi Trend Kita Buat Kita Harus Jalani Buat Apa Kita Sudah Buat Trend Capek-capek Tapi Kita Akhirnya Tidak Mengikuti Trend Sudah Biasanya Trader Yang Tidak Disiplin Trader Yang Tidak Mempunyai Trend Plannya Dia Akan Disitu Situ Dalam Arti Mungkin Hari Ini Untung Besok Untung Hari Keempat Kelima Dan Rugi Jadi Kalau Di Total Portfolio Dalam Periode Satu Bulan Disitu Situ Situ Berbeda Dengan Memang Komitmen Dengan Trading Dengan Trend Misalnya Oh Target Saya Segini Yaudah Saya Akan Hold Oh Dia Kalau Emang Break Break Down Support Disini Di 680 Saya Jual Dulu Setengah Nanti Saya Beli Lagi Disini Oke Nah Itu Trend Yang Benar Trader Sukses Trader Yang Mempunyai Trend Tapi Teman-teman Disini Entah Kenapa Selalu Panik Jadi Harga Sampai Baru 1% 2% Langsung Tanya Om Ini Gimana Nih Om Gimana Gimana Oke Wajar Mungkin Teman-teman Disini Baru Trading 1-2 Minggu Atau Beberapa Bulan Tetapi Buat Teman-teman Member VVIP Tidak Usah Takut Misalnya Trade Plans Sudah Sebuat Tinggal Cek Di Channel Tinggal Ikutin Sikologi Ditenangin Jadi Kalau Mau Trading Itu Segala Risau Segala Gelisah Segala Perasaan Menggebu Gebu Hilangin Jadi Kita Bersikap Netral Seakan-akan Tidak Ada Perasaan Dalam arti Kita Menjadi Robot Jadi Kalau Mau Trading Sukses Kita Jadi Robot Jadi Kalau Kita Lihat Harga Saham Sudah Breakout Support Ya Kita Harus Cut Loss Seperti Itu Atau Kita Cut Loss Tengah Atau Cut Loss Seperti Tiga Nanti Kita Averaging Lagi Di Bawah Itu Trading Robot Makanya Kalau Di Forex Ada Robot Trading Ya Itu Benefit Untuk Menghilangkan Sifat Sifat Seperti Gelisah Risau Perasaan Menggebu Gebu Greedy Sebagian Dihilangkan Jadi Mereka Sudah Di Sistem Robot Robot Tersebut Agar Trading Sesuai Trade Plan Ya Kalau Memang Support Jebul Cut Loss Seperti Itu Ya Buat Apa Ditunggu Lagi Kalau Memang Saham Gorengan Tapi Kalau Memang Saham Blue Chip Dan Kasus Market Sedang Crash Seperti Ini Ya Sah Sah Saja Nanti Untuk Rekomendasi Fula Itu Ada Di Channel Jadi Teman Teman Bisa Baca Tapi Setidaknya Sudah Beberapa Saham Yang Kita Bahas Ya Oke Mungkin Saya Akan Bahas Perbankan Perbankan Mungkin Teman Teman Bisa Cari Yang Kenaikannya Belum Banyak Ya Kalau Kemarin Saya Predik Itu BBNI Yang Naiknya Paling Sedikit Dan Yes Benar Bahwa Harga BNI Naik Paling Nencang Di Antara Bank Buku 4 Lain Oke Jadi Teman Teman Tinggal Cari Lagi Oke BBRI Kita Lihat 6% Ya Karena BBRI Naiknya Sudah Duluan Di Awal Oke BMRI 8% BNGA 2 Oke BNGA Juga Mulai BBCA Itu Lumayan Nencang Ya Naiknya Sebenarnya Waktu Di Awal Oke Tapi Karena BBCA Harganya Sudah Mahal Memang Untuk Kenaikannya Sendiri Sudah Nggak Kuat Seperti Itu Maksud Naiknya Sudah Biasanya Sudah Tertahan Istilahnya Oke Jadi Teman-teman Bisa Watchlist BMRI Ya BNGA Oke Ataupun BBNI Masih Boleh Ya Ataupun Kalau Bukan Banyang Buku 4 Itu Ada BBTN BBTN Ini Juga Oke Target Berapa Target Swing Jelas Disini Ada Di Sekitar 1.400 1.400 Ya Ini Juga Ada Gap Oke Gap Nya Harusnya Tertutup Hari Ini Kalau Memang Market Naik Oke Ini Bisa Dijadikan Ini Juga Gap Ini Bisa Dijadikan Sebagai Area Target Price Ya Buat Teman-teman Oke Moving Nya Sudah Golden Cross Hampir Ya Hampir Golden Cross Tinggal Kalau Hari Ini Naik Dia Akan Golden Cross Lagi Seperti Oke Ya Oke Mungkin Sekian Aja Morning Briefing Kali Ini Jadi Thank You Saya Sangat Berterima kasih Dan Apresiasi Buat Teman-teman Yang Nonton Dari Awal Sampai Abis Jadi Jangan Lupa Like Kalau Memang Bermanfaat Like Dan Jangan Lupa Comment Apakah Morning Briefing Yang Ada Di Youtube Channel Ini Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Sekalian Karena Kalau Saya Lihat Feedback Kurang Bagus Saya Beter Pindah Ya Atau Alihkan Lagi Ke Zoom Atau WebEx Karena Saya Nggak Perlu Capek-capek Lagi Recording Malam-malam Editing Dan Sebagainya Seperti Itu Oke Jadi Buat Teman-teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Share Juga Ini Free Jangan Lupa Share Video Morning Briefing Setiap Pagi Saya Upload Jam 7 Pagi Mentok-mentok Jam 8 Sudah Ada Nyalain Notifikasinya Jadi Setiap Upload Terbaru Di Youtube Channel Saya Salah Terdekar Akademi Maka Akan Muncul Notifikasinya Jadi Teman-teman Bisa Langsung Update Seperti Itu Oke Thank you Buat Teman-teman Yang Sudah Di Saya Harap Hari Market Merah Ataupun Market Hijau Sama Saja Yang Portfolio Kita Bisa Grow Konsisten Itu Sudah Bagus Jangan Lupa Sedekah Itu Wajib Terus Trat Plannya Digunakan Jadi Jangan Terlalu Panik Jangan Terlalu Greedy Kita Sesuai Trat Plannya Jadi Kita Bersikap Kita Jadi Robot Dulu Untuk Trading Jangan Ada Kata Gelisah Terlalu Semangat Terlalu Menggebu Itu Kurang Bagus Seperti Itu Thank you Buat Teman-teman Jangan Lupa Follow Instagram Join Telegram Buat Teman-teman Yang Mau Join VVIP Boleh Banget Japri Ke saya Ke Om Silent Di Telegram Seperti Itu Silent Trader Academy Be Silent Beach One